musim hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur Kabupaten Tanggamus dalam beberapa minggu terakhir mengakibatkan sejumlah wilayah di Tanggamus terdampak salah satunya wilayah Pekon Teluk Berak kecamatan Pematang sawah salah satu mahjid di Pekon setempat yaitu mahjid al-baroka ikut terdampak banjir dimana pada bagian fondasi mahjid terancam robo Bujiono ketua pengurus mahjid al-baroka Pekon Teluk Berak mengungkapkan sudah tiga kali mahjid tersebut mengalami kebanjiran kondisi terakhir diperparah jemulnya fondasi pagar kawat atau bronjong penahan debit air sehingga jika hujan terlebat air membanjiri ruangan mahjid sehingga menyebabkan kegiatan peribadatan terganggu Hai Pujiono berharap ada kepedulian atau bantuan pemerintah Kabupaten setempat maupun donator yang peduli Hai ini masih ini kebanjiran udah tiga kali kebanjiran jadi saya hari ini juga mengumpulkan artinya menggerakkan botong royong saya sebagai RT untuk artinya mengumpulkan batu untuk masjid udah berapa kali ini Pak kebanjiran tiga kali tiga kali kebanjiran baru kena fondasi katanya sebelumnya nggak nyampe situ Pak airnya ya kalau yang dulu waktu dipandasi di pagar kawat itu itu belum nyampe berhubung hujan lepet tiga kali akhirnya kena juga kena pandasi masjid bahkan mau masuk ke Hai pandasi masjid Oh kalau banjir sudah mau masuk ke masjid airnya Iya Nah harapannya Pak harapan saya yang mohon dengan hormat saya minta bantuannya dari bapak yang terkait ke batuan ini untuk membenahi masjid al-barokah teluk berakhir sementara Sekretaris Pekon Teluk Berak Rodiansyah mengatakan bahwa masjid tersebut memiliki panjang 12 meter dengan fondasi penutup hingga ke mora sungai sekitar 200 meter dan sudah puluhan tahun tak kunjung di renovasi berat saat ini sedang dilakukan renovasi ringan seperti lantai dan atap hasil sewada yang masyarakat setempat kerusakan untuk kerusakan sendiri itu fondasinya tergerus oleh air begitu Bang untuk panjang panjang masjid ukuran 12 untuk panjang fondasi untuk panjang fondasi dari muala muala sampai ujung sekitar ukuran 200 meter air kalau posisi banjir masjid itu apa namanya hampir masuk ke masjid ya karena terlalu besar di atas untuk perbaikan masjid nah Pekon Teluk Berak ini sendiri kami dan masyarakat melakukan swadaya yang mana untuk perbaikan masjid kurang mencukupi nah untuk itu saya pemerintah daerah mohon untuk kita sama-sama mendukung atau membantu masyarakat saya khususnya masjid Pekon Teluk Berak kalaupun ada donatur kami sangat mengharapkan bantuannya untuk masjid Pekon Teluk Berak dari Tanggamus Lampung Ricky Resnov Sabure TV melaporkan selamat menikmati